Intro Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai acara ini Dan pertama kali saya Selamat datang kepada Bapak Ibu semua Terus keluar waktu Sudah bersedia Selamat datang ketika untuk mengikuti sebuah workshop atau latihan Belajar sikap saja kepada Bapak Ibu semua Terus keluarga Terus keluarga Terus keluarga Jadi saya pergi Setelah berhenti Dan berhenti Dan berhenti Dan berhenti Dan berhenti Nah Berikut di workshop kita pada hari ini Pertama adalah saya akan menyampaikan Kemahaman tentang sistem ini Berhenti Dan yang kedua Nanti kita Mencobakan ya Beberapa kegiatan Yang ada hubungannya Dengan sistem ini Bersama Bersama Keempatan Dan Tidak Bersama Dari Tidak Di dalam Bersama Sekarang Nah Sekarang kita mulai Saya Berkenangan Jadi Dari Masa Tandang Tandang lahir Nama ibu Dan seterusnya itu memang divalidasi oleh Kementerian Diti. Mungkin tujuannya adalah untuk pengamanan dengan data dari dosen persangkutan. Tapi kalau data yang lain-lain, data alamat, data istri, misalkan, kan bisa saja berdukar, misalnya alamatnya pindah, misalnya gitu. Nah, jadi, untuk memvalidasi alamatnya, tidak harus dikti yang memvalidasi, tapi cukuplah admin di tingkat universitas. Nah, jadi, dari dua hal ini, maka orang yakin ya, bahwa sistem ini akan bisa diterapkan dan bisa sukses di Indonesia. Nah, saya cerita sedikit ya, tentang PUPNS kemarin. Jadi, sewaktu kita akan membuat simpek di India, sebelum sistemnya ada, kita kan punya pikiran ya, kalau disuruh dosen ataupun pegawai, nanti diisi data lagi, pasti banyak yang marah-marah gitu. Pasti orang tidak suka aja. Kemarin sudah mengisi, sekarang apa yang mengisi lagi? Jadi, setelah itu, kami pergilah ke, ke kemeristek dikti sana. Tanya ke kemeristek dikti, Pak, bisa tidak kami ambil data PUPNS Semarang? Sebab, data itu kan langsung ke Jakarta. Jadi, jawabnya kayak gini waktu itu, itu belum selesai, Pak. Itu sekitar 6 bulan yang lalu, Pak Yadis Putra ke sana. Belum selesai. Karena belum selesai validasi akhir. Sekarang kalau validasi tingkat 5, kayak ilmu aja ya. Tapi, sebagian sudah ada. Nah, yang sudah ada ini, bisa kami ambil dari mana? Ini bisa diambil di BKM, Badan Kebagian Negara. Nah, pergilah ke sana. Nah, dari data yang ada, hanya bisa diambil sekitar 500-an data yang ada. Itu pun data-data tanpa dokumen-dokumen. Padahal, untuk SIMPAC pegawain itu, kita butuh datanya, butuh dokumennya. Karena orang kan sudah copy dokumen-dokumen itu. Artinya, dokumen itu sudah di-scan, dan tinggal orang download di sini, kalau ada yang memerlukan. Kita citarin kayak gitu. Setiap dosen itu, dia ingin ada lockernya. Locker elektronik. Jadi, kalau DNA pangkat, SK3A tinggal download. SK3B tinggal download. Kalau SKB menajar tinggal download. Kan, maunya seperti itu. Nah, ternyata, di Kemersian IP atau di BKM, belum ada, belum bisa kita divasilitasi untuk data tadi. Nah, jadi, ya, kami bawa aja lah data yang ada ya. Dan nanti akan dimasukkan ke SIMPAC, dan sisanya nanti akan di-update oleh dosen-dosen. Ataupun pekaun. Nah, tapi, di tengah perjalanan, muncullah sister ini ya. Nah, untuk sister ini, Bapak-Ibu nanti bekerja, tidak dalam keadaan data kosong. Ini datanya sudah ada sebagian. Data sister ini diambil dari data forlap dikti, atau PD dikti, pengkalan data dikti. Jadi, sewaktu sister ini diinstal di LPTIK, pada waktu itu ada proses migrasi data dari PDDT ke senter kita. Prosesnya memang sulit, ya, sampai sekarang, saya lihat di grup sister ini, masih banyak itu proyek tinggi yang belum sukses untuk install senter di universitas masing-masing. Baru 5%, sudah gagal, 52% sudah gagal. Mungkin bergabung SDM-nya juga. Tapi, Alhamdulillah, di ujain ini kita sudah lama nih, sukses menginstal server-nya. Dan data PDDT-nya sudah masuk juga ke server kita. Nah, artinya sekarang, ketika dosen ingin melengkapi datanya, sebagian data itu sudah ada. Sebagian belum. Nah, yang sebahagian itulah yang harus mereka lengkapi, nantinya setelah mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan. Nah, kami ini tentu curiga nih, antara dosen-dosennya, karena banyak dosen senior, mereka mungkin sebagian sudah terbiasa dengan WA ya. Buka WA, bisa, buka Facebook, bisa. Tapi, buka aplikasi yang pakai password, mungkin ada saja yang lebih bisa gitu. Kemudian, karena nanti akan mengupload dokumen ya, mengunggah dokumen, diantara mereka, saya yakin, banyak yang belum pandai dengan sken. Enak. Kalaupun pandai men-sken, kalau ternyata skenang itu terdiri atas dua ropa lembar, mungkin untuk menggabungkan mereka juga tidak bisa. Kemudian, kalau sekiranya skenangnya sudah ada, tapi mereka akan mengambil beberapa lembar saja, mereka mungkin juga tidak punya pengetahuan untuk memisahkan PDF tadi. Kemudian, sebagian dosen kita juga, ada yang belum punya emailnya Unja, masih menggunakan Yahoo, gitu, dan email-email yang lain. Nah, kita pikirnya, dosen ini menggunakan emailnya Unja. Apa alasannya? Dari pengalaman selama ini, banyak orang itu yang lupa password, password si akar, misalnya, mau download nilai passwordnya lupa. Itu berbagai macam-macam, Tadak-data profesor yang menurut-tadak lupa. Kalau profesor, kami ya biasa saja menanggap ini. Kadang-kadang, nggak bawa mobil, serasa bawa mobil, gitu. Apalagi password, ya. Karena pikirannya banyak, gitu. Nah, jadi, dari pengalaman selama ini, kita lihat, orang itu cenderung berupakan passwordnya. Nah, mungkin password terlalu panjang, ya. Atau passwordnya itu gampang diterbak, ya. Nama anak, nama istri, dan seterusnya. Nah, jadi, karena ada pengalaman seperti ini, maka kita fasilitasi dosen-dosen ini ataupun pegawai nantinya dengan emailnya unja, ya. Ada unja ACID-nya. Kita memang membuatnya dengan menggunakan Gmail. Gmail, tetapi domain-nya sudah kita sesuaikan dengan unja ACID. jadi setiap dosen atau pegawai nantinya harus mempunyai email unja. Apa tujuannya? Kalau sekiranya passwordnya lupa, bisa FPTK ini nge-research, ya, membuat ulang. Ya, nah, sebenarnya kalau Bapak-Ibu yang paham IT, gampang saja ya untuk memperbarui password. Tetapi, kondisi kita itu beda, ya. Nah, agar Bapak-Ibu tidak bersaksi jantinya kalau Bapak-Ibu senior atau Bapak-Ibu senior ini tentang peng-emailan, makanya kita buatkan email di udang. Dan kemudian tidak semua Bapak-Ibu itu juga ya yang sudah menggunakan email ini. Dari email yang sudah kita kirim, ternyata ada ribuan yang belum diaktifkan. Sudah kami kirim dulu, ternyata belum digunakan semua sekali. Ini masih menggunakan email yang lain atau tidak menggunakan email yang sama sekali. Cukup pakai WA atau sebetulnya. Nah, padahal email ujaya ini, Gmail itu, bisa digunakan untuk menyimpan dokumen. Jadi, nantinya, kalau sekiranya komputer kita rusak, misalnya, atau server kita rusak, yang data kita ini masih ada di awan, masih ada di secara online kita dapatkan. Nah, di mana tempat penyimpanannya? Nah, salah satunya itu adalah di Google Drive namanya. Google Drive. Jadi, Google Drive itu adalah salah satu fasilitas yang ada di Gmail. Di Gmail, di mana kita bisa letakkan data-data kita di sana. Dan, kalau perlumpaan, kita bisa download. Kemarin ada kejadian dosen ekonomi jalan-jalan ke Jepang, sampai di Jepang, mahasiswa ini mau masuk ke bagian pemeriksaan kisah, dan ditanya, tujuan ke sini apa? oh, ini sudah dibanding gitu ya. Kami jadi mahasiswa ujah. Terus, apa bukti mahasiswanya? Ternyata, tidak ada yang bawa, ada yang tidak bawa satu mahasiswa. Beran Jepang kan sangat strik dengan alat yang ini. Untuklah mereka bisa ingat, oh, di si akad itu ternyata ada kartu mahasiswa, ada fotokopi kartu mahasiswa. Jadi, di aksesua si akad dari Jepang sana kemula apa-apa, kartu mahasiswa, dan itu diperlihatkan dan dia bisa lewat dari migrasi. Nah, jadi itu salah satu manfaat kalau dokumen kita itu tersedia secara online. Nah, kemampuan yang online-kan ini, saya curiga nih, atau yakin tidak semua dosen senior punya kemampuan untuk itu. Nah, jadi lagi-lagi, kita mengharapkan di sini para Bapak-Ibu pelah, yang wakil dari universitas, yang bisa mengkondisikan nantinya pemberian bantuan terhadap dosen-dosen yang membutuhkan. Nah, tidak hanya itu. Untuk sister ini, tentu nanti diperlukan lokasi di fakultas masing-masing, tempat Bapak-Ibu memberikan bantuan. Tentu tidak mungkin juga lah ya, kita lagi di rumah, telepon, lewetan, datang ke rumahnya itu tidak mungkin. Jadi, nantinya, akan ada eksen yang Bapak-Ibu harus lakukan di fakultas ya, misalnya membuat set-best di salah satu tempat di fakultas, di mana nanti orang akan datang ke sana meminta bantuan Bapak-Ibu. Jadi, kondisi-kondisi inilah yang kita siapkan untuk mensukseskan sister ini. Jadi, agak beda dengan yang dulu ya. Dulu kalau aplikasi baru, ya besuruh aja masing-masing orang kerja. Ya, konserasi, salah sini. Dan, untuk sekarang, kita memang siapkan ke itu. Jadi, barangkali itulah yang menjadi dasar ya, rakan belakang, kenapa Bapak-Ibu hadir di sini ya, untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi, ini adalah sebagai dewa penyelamat nantinya, bagi Bapak-Ibu dosen senior ya, atau dosen yang di sekitar. Nah, sistem tadi kebenigannya, merupakan kebenigannya dari ini ya, sistem informasi sumber daya terpadu, terintegrasi. Jadi, diambil yang merah-merah, kemudian diberikan nama aplikasi ini. Nah, jadi, melalui sister ini, setiap dosen akhirnya dapat membangun portfolio-nya. Porto-folio itu maksudnya dokumen-dokumen penuh atau hal-hal ya, yang dia lakukan di dalam pengelolaan Tridharma-nya. Nah, bukti seorang dosen sudah melakukan kegiatan itu akan terlihat dari portfolio-nya. Porto-folio itu bisa berubah data nantinya, atau bisa dokumen-dokumen mendukung. Sehingga, kalau portfolio-nya sudah ada, ketika dosen naik pangkat, misalkan, maka orang cukup melihat portfolio-nya. Ini mungkin pekerjaan Pak Sini akan berkurang nanti ya, ya, akan berkurang. Karena secara otomatis setiap dosen itu kalau sudah melakukan sesuatu, dia bisa memonitor melalui sister ini. Angkat kreditnya sudah berapa. Ya, dan untuk menghitung-hitungan itu, itu sudah otomatis gitu, ya. Jadi, itu intinya, sister itu menuntikkan dosen menomot portfolio yang mengkompilasi atau menggabungkan seluruh aktivitas Tridharma yang pernah dilakukan. Jadi, apa yang pernah dilakukan, itu tersimpan di dalam sister ini nanti. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, ini adalah gambaran sister secara umum ya, di mana awalnya orang harus mempunyai gara beribuannya di sini. Kemudian, dia juga bisa mempunyai gara nabrlintah ya, seberinggian istilah kemudian nipat batas-gabatan yang berjangan sangat mempunyai istikasi juga kemanjang jadi, istifat kalau bisa masuk kembang 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 kalau ada orang banyak juga mungkin berapa yang bisa jawab tidak ada jawabannya sebab datanya tidak ada padahal LP2M menghabiskan dana yang banyak 10% dari PNBP kita untuk penelitian tapi ketika rektor ditanya berapa jumlah komunikasi jelas jawabannya itu tidak ada jadi seolah kita tidak ada melakukan penelitian nah jadi informasi itu tidak ada karena memang tidak dicatat semasa kali kalaupun dicatat hanya dicatat di LP2M tidak di online kalaupun di online tidak tentu dimana di online bagaimana cara mengambil data-data nah nantinya seluruh kegiatan ini harus dimasukkan ke sister ini sehingga nanti ketika kita ingin mengetahui berapa jumlah pengabdian dosen maka angka itu bisa muncul berapa jumlah publikasi angka itu bisa muncul dan kegiatan menyusun borang program studi itu menjadi kegiatan yang mudah kalau sekarang kan orang bertolak-tolakan ya Pak Bene untuk menyusun borang sebab apa sudah kebayang bagi orang saya harus ngumis-ngumis nih ke dosen untuk minta data mereka ya minta data penelitian minta data pengabdian data apa aja dosennya kadang-kadang itu pula berlagu pula pas semua kegiatan itu yang gak mau ngasih padahal itu adalah kegiatan yang sangat penting untuk nilai dari sebuah program studi nah kita di ujar sebenarnya sudah memulai ya dari kemarin-kemarin seperti penelitian itu harus dimasukkan ke repository kemudian aplikasi juga sudah ada digunakan yang kedua tapi informasi itu tetap tidak didambatkan kenapa kayak di repository walaupun sudah di SMS ya berulang-ulang hanya sebagai dosen yang peduli banyak tidak memberikan jadi kalau data diambil dari situ datanya tetap jadi tidak lengkap mau memaksa tidak tahu cara maksanya gimana kalau siakan sekarang itu sudah bisa dipaksa ya kayak kemarin disiakan siapa yang terlambat memasukkan nilai lewat lewat tanggal 31 nilainya di A wah ini kan sanksi ya hanya buktinya memang efektif ya hanya 1% nilai yang gak masuk ya oh ini data saya gak masuk terus gimana ya senanglah mahasiswa mereka dapat ah ibu akan didoain gitu ya tapi kan ini tercatat saya sudah pernah memberikan tidak memberikan nilai gitu ya itulah risikonya ini adalah hubungannya ada sanksinya ya kalau sekarang bisa aja gak ada sanksinya tapi besoknya bisa dikaitkan dengan sistem eminerasi kalau gak masukin nilai kemungkinan gak terima atau ketika mengurutkan burung besar bisa ada itu tertera laporan selama ini pernah tidak memasukkan nilai 5 kali misalnya nah kan jadi lucu-lucuan jadi kita selama ini sudah membangun beberapa aplikasi tapi ada aplikasi yang tidak bisa kita paksakan sebab tidak ada punishment-nya disana nah di sister ini semua orang harus mengisi data sebab kalau dia tidak mengisi data maka untuk service dia gak bisa untuk pengajuan angka kredit gak bisa kemudian untuk di kakmas sudah akan berpengaruh nanti ini kemungkinan di kakmas ini mulai 1 Juni 2018 ini itu sudah mulai menggunakan sister untuk keperluan penilaian kakriju kalau kemarin kan aplikasinya terpisah sekarang digabung ke sister ini jadi bagi orang yang menaik angka nantinya dikti hanya melihat melalui sister ini nah itu kan sudah suatu paksaan mau orang harus misi jadi data-data ini semua itu akan digunakan untuk banyak hal kalau untuk kemarin dikti ini untuk pemetaan sebandaya dikti akan tahu dosen atau pegawai ujah yang akan pensiun beberapa orang ternyata sudah mau pensiun semuanya yang paling muda sekarang Pak Yevih tapi sudah 50 tahun sementara dosen-dosen muda banyak yang belum dikader belum masuk ke ujah ini jadi dengan adanya sister ini kemarin dikti itu akan tahu mana status kepenggawai yang sudah merah di dikti sana oh ujah ini akan pensiun pada 10 tahun lagi sekitar 1000 orang misalnya yang belum ada semaskali jadi porsi itu dosen atau pegawai itu ditingkatkan nanti kalau dulu enggak ada sebab sistem itu SINPEC itu hanya diada di setiap universitas tidak terkoneksi ke pusat dan begitu juga untuk penilaian kata itu semua diambil dari data-data yang ada dan kemudian ada proses lainnya proses lainnya itu nanti bisa di manfaatkan oleh penelitian bisa juga untuk keperluan untuk keperluan desa itu adalah kebutuhan remunerasi ceritanya kan kita sekarang sudah BOU ceritanya baru sekarang sudah keluar November kemarin dan rektor keinginan akan mulai menerapkan pembayaran itu pada Mei Mei ini Mei yang sebentar lagi tapi sebentar lagi Mei ini sebagian orang berpikiran sekarang Mei di Mei di nah tapi gak masalah itu tapi yang perlu disiapkan dari sekarang adalah tentu sistem informasinya aplikasinya itu yang penting kalau tidak ada aplikasi sistem remunerasi apa mau dibayarkan lewat nge-sentik gitu ya jadi tentu nanti harus penjuntungan kinerja seseorang itu semuanya lewat aplikasi nah aplikasi ini outputnya akan benar apabila datanya juga benar jadi ketika si A misalkan kita akan membayarkan tunjuan kinerjanya tentu harus sesuai dengan kepangkatannya ya kemudian banyak kegiatan yang dia lakukan kepangkatan itu menentukan grade-nya atau job value dari kepangkatan tadi jadi orang dibayar belasang kepangkatan kemudian kinerja-kinerja yang dia lakukan apakah menjadi pendidia apa gitu apakah pengajian dan sebagainya nah kalau pendidikan diambil dari pertama dari jabatan yang kedua dari kegiatan yang dilakukan ikut SK apa misalnya terima masalah baru ospek misalnya jadi nanti setiap SK itu akan ada nilainya bobotnya memang misalnya baru SKS-nya mungkin dikonversi jadi 3 SKS nah 3 SKS itu nantinya akan dibagi-bagi tuh ketua dapat 0,5 SKS sekretaris dapat 0,4 anggotanya misalnya dapat 0,3 nanti SKS ini akan ada padanan rupiahnya jadi kalau dalam 1 semester kita berhasil mengumpulkan 10 SKS maka 1 SKS itu sekian 100 ribu misalnya maka dikalikan nanti akan dibayarkan ada namanya 30% dari dulu kemudian dibayarkan 70% di belakangan nah itu lumayan rumit lumayan rumit lumayan rumit untuk pembuatan aplikasinya tapi yang jelas aplikasi tidak berdiri sendiri aplikasi remunerasi itu tidak berdiri sendiri dia terintegrasi dengan aplikasi lain untuk beban dosen mengajar diambil dari si akar untuk tahu dosen ini malah melakukan pendimbingan dan tidaknya ini sekarang dibuat sekarang namanya sistem tugas akhir di tahir dalam bersesai dan kemudian untuk mengetahui dosen atau penggawai ini ikut kegiatan sekarang juga dikembangkan aplikasi namanya legal drafting sistem legal drafting jadi di sistem itu dicatatlah semua kegiatan-gigiatan pegawai dan sebagainya nah muara dari ini semua itu akan bermuara ke sistem remunerasi nah jadi artinya sistem ini sangat perlu sistem ini sangat perlu untuk mengenal seseorang pejabatannya profesor atau liter kepala itu akan diambil dari sistem jadi tanpa sistem sistem remunerasi itu tidak akan jalan begitu juga dengan sistem teknik nantinya remunerasi tidak jalan kalau itu belum clear belum jelas jadi memang kerja keras ini ya oleh LPJK lumayan kerja keras karena kami harus banyak membuat aplikasi kalau aplikasinya tidak ada maka remunerasi itu pasti tertunda apa yang akan dilakukan oleh dosen ketika mereka membuka SISTER ini jadi halaman SISTER itu bisa diakses nantinya di kunjungi halaman SISTER.UNJA ACID jadi dari pengenal itu terlihat bahwa SISTER itu betul diunjal diunjal tapi apakah di ruangan sini atau ruang lain itu rahasia Bapak Ibu merasakan sekarang koneksi ke siapkan atau kemana saya kan jarang bermasalah karena kita sudah meletakkan server kita di cloud di awan jadi tidak ada lagi kalau dulu orang mengakses siapkan tidak ada responder siapkan kenapa kelirik berusaha menggotol 25.000 mahasiswa mau kontrak sistemnya diam aja tidak respon apa-apa karena server kita disini diletakkan di medalo ini sifatnya listrik mati ya wari setelah setelah pagi sudah mati listrik makanya semuanya presensi juga datanya tidak disini lagi diletakkan makanya jarang bermasalah sekarang kalau dulu listrik mati ya Bapak itu sudah bisa absen saya tahu banget banyak marah-marah nampak meja dan sebagainya nah kami yang memikirkan bagaimana caranya agar tidak terkedala sama listrik lalu kami letakkan di close sehingga sekarang tidak ada masalah Bapak Ibu bisa presensi tanpa takut ampun mati dulu mahasiswa juga seperti itu kalau listrik masih dimati di medalo dia bisa aset di rumah sebab server itu tidak tergantung pada listrik medalo nah jadi pertama kali dosen itu nanti akan mengunjungi sister ujian CID ini dan kemudian akan mendaftar ya akan mendaftar disini biasanya kan dosen-seno seperti itu baru mulai aplikasi juga nanya-nanya langsung eh ini gimana ini gimana Bapak Ibu saya siaga langsung Bapak klik ini daftar disitu nah ketika daftar disana maka dia membutuhkan alamat email jadi alamat email itulah yang nanti kita bagikan dan kalau Bapak Ibu tanya dosennya belum punya apa email harus diurus dulu ke LPDK boleh gak alamat email yang lain jawabnya boleh tapi tidak direkomendasikan semua kalau dia lupa sistemnya gak bisa dibuka lagi nantinya jadi bagus pakai email sehingga kalau lupa itu bisa di bisa dari sini nah ini cerita tadi setelah tombol register itu ditekan maka muncul halaman ini dan disini memang dimasukkan NIDN pertama NIDN harus dimasukkan boleh juga NIDK boleh juga NIP jadi dosen itu terdaftar ke kemeristai DT dengan tiga nomor ini NIDN itu bagi yang sudah tetap disini tapi kalau bagi ada dokter misalnya baru waktunya dia mengajar di ujar Maka dia harus memiliki NIDK atau ada dosen yang baru tersebut ingin jadi dosen dan belum dapat NIDN misalnya dia boleh memiliki NIDK dengan catatan dia harus S2 tapi kalau misalkan ada orang jauh main seruling misalnya atau main gambus dia perlu jadi dosen di Fakultas Ilmu Budaya maka dia tidak tidak bisa mendapatkan NIDN atau NIDK bagi bapak ibu tersebut dia mendapatkan pensebut dengan NUP nomor urut pegawai nah jadi untuk pengisian NIDN ini intinya boleh NIDN boleh NIDK boleh NUP nah kalau di ujar sekarang kondisinya adalah ada dosen punya NIDN tetapi tidak NIDN seungguhnya gitu saya nggak ngerti juga kenapa pegawai nggak nggak cepat mengurus hal ini akibatnya apa akibatnya adalah data-data perkuliahan peruntik itu nggak ada dan nggak diakui makanya setiap mata kuliah itu harus ada dosen senior disitu tapi akibatnya adalah dosen senior tadi rupanya pekerjaannya nggak rasional lagi bisa 60 SKS walaupun sebenarnya bukan dosen itu yang ngajar seniornya atau dosen yang lain tapi dosen yang lain tidak bisa dimasukkan datanya karena dia tidak punya NIDN yang sebenarnya tapi kalau punya IDN sebenarnya atau punya NDK sebenarnya atau NUP sebenarnya itu bisa adalah pakai kiriti saya berharap nih kalau ada yang dari pegawai ini memang harus jadi fokus utama eh masuk Pak Yusuf ada-ada ini itu bisa tabu aja pak kalau nggak ada nah kemudian email email ya jadi ini email nih wadid dari mediti jadi email unja jadi tujuannya untuk pengamanan saja ya apabila dosen Bapak Ibu lupa nanti setelah tombol register ini mereka klik maka mereka harus aktifasi ya aktifasinya itu melalui email mereka ya mereka login ke email terus tekan sesuatu di sana maka ini bisa dilakukan jadi di awal pendaftaran barangkali itu saja yang perlu Bapak Ibu ketahui ya awalnya mereka klik apa ya kemudian harus mendorong harus menggunakan email unja nah kemudian apa yang akan dilakukan dosen setelah dia mempunyai username dan password jadi username setelah masuk ke email maka orang akan dapatkan username dan akan password setelah dimasukkan maka orang akan bisa masuk ke dashboard mau sister nah itu contoh tampilan dashboard sisternya jadi benar-benar benar-benar dan kemudian kalau ini data utama kalau awalnya ada yang pakai gambar yang tidak kemudian ini data-data kita sudah disuai nah jadi data ini bisa diperbaiki kalau tidak ada gambar bisa ditambah gambar nah yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu ini adalah gambar itu size-nya tidak boleh lebih dari 500 kb 500 kb jadi kalau 1 mb misalnya itu akan ditolak resisten para kali itu yang perlu disampaikan sering aja tuh saya ini sudah perlu gambar tapi tidak muncul-muncul tidak masuk-masuk penyebabnya adalah gambarnya kebesaran makanya tidak masuk nah nantinya saya kira dosen itu akan bisa mengiput data sendiri bisa mengiputan data nanti kalau data sudah di inputkan ada fasilitas ajuan namanya jadi diajukan jadi tidak serta-merta data yang sudah dirubah di sini Pak itu berubah langsung harus ada proses ajuan nah yang memvalidasi seperti yang saya katakan tadi ada yang validasinya cukup sampai diunjang saja tapi ada yang sampai kemercetidik nah salah satu data yang dikemercetidik itu adalah data nama NIF misalkan NEDM nama ibu kandung tidak terlalu banyak selebihnya itu adalah data yang divalidasi hingga kabutas nah kemudian apa yang dilakukan proses lainnya adalah ya ini ya 2 foto dari maksimum 500 KB kemudian ini edit data ya kalau sekiranya bidangnya belum ada RT alamat dan sebagainya ini bisa diisi kita fasilitas edit disini saya yakin Bapak ibu akan kalau bisa bisa nantinya nah kalau sekiranya datanya belum ada ini ada fasilitas tambah misalkan di PDBK itu data yang ada tentang pendidikan sampai S2 nah setelah data S2 sudah tidak lengkap jadi untuk lengkapnya melalui fasilitas edit tapi untuk menambahkan jam baru ada fasilitas tambahan nah setiap yang ditambahkan itu ataupun yang kita edit itu harus ada dokumen pendukungnya kalau izaza itu harus ikonui semua Jadi, mereka biasanya akan bermasalah ketika mengunggah ini Bagaimana cara menge-scan Kemudian, setelah di-scan ternyata ukurannya besar Satu scan itu 10 MB, besar sekali Sehingga untuk mengunggah, satu hari satu malam mengunggah satu file Mereka tidak tahu bagaimana caranya menge-compress Jadi, Bapak Ibu yang akan mengajarkan mereka bagaimana menge-compress dari sebuah file Jadi, intinya setiap apa yang kita tambahkan di sini Ada sebagian yang membutuhkan dokumen pendukung Jadi, dokumen pendukung itu perlu di-scan, hand Dan kemudian harus sesuai dengan kriteria yang ada Nah, ini kendala yang mungkin ya Kendala yang mungkin ditemui oleh dosen Jadi, yang tadi aplikasinya rata-rata sama saja semuanya Ini si data gitu Nah, kendala yang mungkin ditemui oleh dosen Pertama, dosen belum memiliki email untuk sejambi ya Jadi, kalau Bapak Ibu ketemukan ini Sarankan segera pergi ke PT IKA Request email Ujah Bapak Ibu juga gitu Kalau belum punya email Ujah dibuatkan sekarang Di mana salah satu manfaatnya Nanti Bapak Ibu kalau mau menyimpan dokumen ya Secara online bisa menggunakan email Ujah tadi Tempat duit dari sama Jadi, ini kemungkinan perdamaian Nah, kemungkinan kedua Dosen tidak bisa upload file ke sistem Jadi, setelah ada persyaratan Tidak tahu caranya bagaimana mengupload Karena kemampuan windowsnya mungkin terbatas ya Karena kemampuan windowsnya mungkin terbatas ya Karena kemampuan windowsnya mungkin terbatas ya Maka, tidak bisa mengunggah Tidak bisa mengunggah Tidak bisa mengunggah Tapi, kalau disebarkan kertas bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai email Ujah Ya Kalau sudah, Anda perlu Sudah ya Sudah ya Sudah ya Sudah ya Di emailnya nanti kita buat kartu nama Sudah ya Okutas teknik meja Okutas teknik Okutas teknik Okutas meja Nah di bawah ini email Kalau yahoo orang tidak percaya mungkin dari depan saja misalnya yang membutuhkan ya kalau Bapak Ibu merasa butuh tapi kalau merasa tersingsa pula punya email tidak usah ya ini juga pakai email apa yang perlu ditulis di sana nama pengen salam emailnya oke ya ketahuan Bapak tulis nama misalnya Budi mungkin nama emailnya apa Budi at Ujacid atau boleh juga Budi aja at Ujacid kan ada juga yang alay-alay lah tapi saran saya sesuai dengan nama saja ya sesuai dengan nama saja kalau namanya dua buruh misalnya Iwan Praino nah tulis Iwan Ipik Praino di kampung juga boleh atau pakai underscore tapi kalau di kampung biasanya apa enggak nyaman aja dilihat berapa namanya siapa Pak? Harry boleh dukungan kalau yang Harry aja mungkin ada beberapa orang namanya Harry jadi Harry nambah lah nama Bapak di belakangnya atau nama istri istri pertama gitu nah Ujacid ada kan enggak Pak? masih itu lupa lengkapi oke seberi jalan aja ya nah berikutnya hal lain yang mungkin dosen temukan nantinya lah dosen tidak bisa menggabungkan dokumen PDF jadi ada kalanya SK kita itu terliri atas beberapa lembar ada bagian considerannya ada lapiran nah memang ada semakin sebagian machine scan yang memungkinkan kita main scan dan hasilnya langsung disatukan jadi satu file tapi ada juga scan yang tidak bisa seperti itu harus satu-satu jadi bagian misalnya halaman pertama satu file halaman kedua satu file padahal ini satu SK nah kita bisa gabungkan ya dengan apa software tertentu ya jadi kejoinan dan kemudian ini dosen tidak bisa mengkompres ukuran file foto jadi setiap dokumen di sini ada batasan maksimumnya untuk SK-SK itu maksimum 5 mega cukup besar ya tapi tentu kita sarankan satu lombar itu dia sekitar 100 KB jangan pula terlalu kecil kalau terlalu kecil kabur tidak jelas ya tidak jelas jadi usahakan jelas tapi size-nya tidak besar ukuran file-nya tidak besar ya kalau mau makan padang lama tapi tidak mahabana gitu kalau dia jelas ukurannya besar itu memang apa memang hal yang logis gitu tapi kita punya kesulitan kita ugah tujuannya apa agar server kita ini tidak terlalu cepat penuh kalau semua file orang 5 mega ada ukurannya ada seribu orang yang yang disimpan itu terlalu cepat ya apa kita server kita jadi nanti kalau sebuah hukuman itu dari atas beberapa lembar saran saya satu lembar itu cukup sekitar 100 KB ya Mourinho cukup gak 100 KB Mourinho rata-rata sekitar segitu ya 100 KB nah ini dosen kira-kira mungkin akan bermasalah disini bilang aja pak sulit nih ngopres iya nanti saya terhasil kasihan nah ini informasi penting ya yang untuk dosen yang perlu Bapak Ibu sampaikan pertama yang pertama adalah ukuran file itu tidak boleh lebih dari 5 MB ya kemudian dokumen yang di-scan di-scan diusahakan tidak lebih dari 100 KB atau sekitar 100 KB itu lah 200 KB bisa gak kalau sekiranya 100 KB gak jelas ya gak apa-apa lah 200 KB intinya janganlah berbega-bega gitu ya kemudian gabungkan data PDF yang di-scan dengan menggunakan ada dua cara ya untuk menggabungkan hasil skanan itu pertama bisa secara online atau secara kedua softwarenya sudah ada di komputer Bapak Ibu ada yang online ini http pdfjoiner.com jadi yang penting ada filenya kita akses ini kita joinkan baik sekali ini orangnya membantu kita tanpa biayaan nah atau kalau software online offline ada namanya Nitro Pro 11 bisa di-download di website LPTK Photoshop dan sebagainya jadi Bapak Ibu berarti kalau ingin menginstal di komputer kantornya masing-masing daripada mencari di mana adanya Nitro Pro 11 ini terjadi aja ke website LPTK www.lptk.acid nah disana sudah ada filenya tinggal di-download nah kemudian untuk mengkompres ukuran foto bisa gunakan software kayak paint Photoshop dan sebagainya jadi dari sini misalnya memang terlihat sudah agak rumit sudah agak rumit pasti besok kalau pelatihan dosen pasti yang berkrut wajahnya sampai sini nah tapi kita bisa katakan tenang Bapak Ibu ya apa staff yang akan membantu Bapak Ibu sudah dilatih mereka akan senang itu ya mereka fokus dengan bagian mereka jadi ini saja ya bagiannya kira-kira yang penting nah sekarang apa yang harus disiapkan oleh fakultas ini dekan kan sudah kita surati ya untuk menyelidik Bapak Ibu semua artinya akan ada hal yang harus disiapkan oleh fakultas jadi untuk menselesaikan sistem ini hal pertama yang dilakukan adalah fakultas itu harus membuat tim-tim pembantu bisa fakultas sekarang kan dari kiri Bapak Ibu ya Bapak Ibu itulah yang menjadi timnya helper bisa di-sk-kan ya dilantung fakultas masing-masing ya apakah di-OB kan atau kegiatan gitu ya bisa kemudian kemudian ya ada help 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 fakultas ini maksudnya harus ada tempat dimana tim pembantu ini berada jadi kalau DFT misalnya untuk keperluan ini help jadi harus harus ada tempat di fakultas masing-masing tempat orang minta bantu janganlah dari mulut ke mulut gitu ya memperlu dikasih benar disitu tempat juru selamat sister buat di luar gitu ya jadi membantu orang kayak kita di LPDK dulu kalau orang datang disini susah tuh udah jelas tuh mahasiswa yang datang disini pasti banyak masalah sampai disini gak jelas mau minta tolong sama siapa kayaknya ketuk sana ketuk sini kalau sekarang kan ada help desk device itu ada yang lain ramanya ya jadi semua urusan bisa dikandungkan disitu nanti ada formnya form itulah yang disampaikan ke orang yang akan membantu ini jadi saya pikir bagus juga ya yang punya tempat seperti itu orang kalau panik itu biasanya kan bisa marah gitu ya dulu pernah ada yang bergelangi di LPDK ya karena mungkin apa dia dalam berbantuan panik ya gak tau caranya gimana yang lainnya juga ugah-ugahan gitu nah gue pengkara ini jadi baiknya ada help desk yang dikenali orang di setiap nah kemudian di setiap help desk itu itu harus ada komputer dan scanner dari situ ya minimal ada satu komputer ada satu scan dan kemudian ini ada software-software pendukung jadi ada software penggabung file pdr atau mengkompres foto nah kalau sistem ini kan sudah ada di kita sediakan tinggal bapak ibu download tapi kalau komputer harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke langsung saja mungkin bapak ibu itu kami cuma bisa memfasilitasi dua scanner di belakang mungkin yang lainnya bisa melihat prosedur yang kita lakukan tentu kalau untuk menyeken kita sudah bisa semuanya yang penting di sini dalam proses penyekinan dalam proses penyekinan terima kasih terima kasih terima kasih oke disini ada disini ada hai 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 oke kita sudah masukkan folder kita lagi ini ada beberapa yang saya buat tadi pertama sistem yang terikat dan kedua sistem fakultas kita sudah masukkan juga suratnya tadi file-nya di dalamnya di sini ada sistem fakultas kita klik di sini ada ada sel sel ini kita bisa langsung memberikan kepada ide yang bersama kita ada lagi di sini ini untuk secara umum kita lakukan dulu kita ini link-nya jadi link inilah yang kita copy kita kasih ke dosen penggambutan atau kita kirimkan presisternya jadi supaya mengkompanikan atau menggabungkan adalah link sister dan diri segera yang kita masukkan tadi yang kita buat tadi keberadaan folder ya tentu ada folder yang ada file yang kita upload tadi nah setelah masuk ke dalam folder ya di atas ini ada file-nya sama folder yang kita tadi ya jadi kita klik folder yang kita buat tadi klik ini aja ini ada share ini selalu seri ini selalu kita ke kita 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 Kepser Serbli Itu kita mendapatkan alamat ya Alamat inilah yang kita hoki Kita kasihkan ke orang yang bersalutan Kalau yang pertama tadi kita lanjut hiru ke tembakan Jadi di alamat juga yang pasti Jadi misalkan dosanya menerima diri Kita pilih waksinya Jadi pilihnya langsung di akhir Kalau ini sekarang apa doang? Kita dapat ganti Kita copy dan Bilihnya Nah bisa kita lakukan Atau kita langsung berkira-kira Belajar juga Yang bisa sekarang Apakah kita lakukan Kalau kita lakukan Kita lakukan Kalau kita lakukan Jadi kita lakukan Nah, kita ini kalau bergerak ini, fungsi dari Google Graph ini Maksudnya gini, kita kan disuruh untuk operator nanti, meskipun beberapa ijadah Sudah kita scan, tentu datanya besar Nah, kalau dikirim share email, itu kan besar Tidak bisa, kita harus menggunakan drive Jadi, datanya itu, dosen bersebutan bisa mengambilnya di drag yang kita buat Kalau untuk mengupload nanti, dosen bersebutan harus login dulu ke dalam systemnya Dan mengambil link drive yang kita buat tadi, supaya dia bisa mengambil data yang sudah kita scan Itu fungsinya Bisa seperti itu, tentu dosennya itu harus buka dulu, harus login Itu kuncinya di dosennya, jadi dosennya harus buka dulu Tentu kalau kita cuma menampil kali, dosennya harus mengecek dulu kan Mkd tidak benar, atau perlu hubungan yang sudah dikirim Jadi harus dikirimkan dulu Di-check lagi, kalau perlu dosennya harus menggunakan Dan mengupload, tidak mengupload Itu bukan mengupload di drag lagi, tapi mengupload di duniaannya lagi Kalaupun dosen yang tercaya sama kita, memberi akunnya kepada kita Kita yang mengedit semuanya, itu adalah harga hal Karena data sis dari guru, data dari situ, apa yang disampaikan itu di dalamnya Jadi, kita sebagai operasi ini, kita cuma membantu dosen untuk mengupload Atau menghubung baik beberapa istrinya lagi Untuk membeli pelayanan, membeli muda, walaupun selesai Untuk membeli pelayanan Untuk membeli pelayanan, bukan sahaja Dan kita masih untuk membeli pelayanan Setelah kita bisa mengecek Kembali-pelayanan Ini adalah, jika kita akan mengupload Jika kita harus melakukan video-produk Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton